Halo semua, selamat datang di kursus ekosistem, lesson 2 yaitu komponen ekosistem komponen biotik. Pada lesson kali ini kita akan membahas tentang komponen biotik dari ekosistem. Nah, tujuan dari lesson ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian biotik, kemudian mengetahui apa saja faktor biotik ekosistem. Selanjutnya, mengetahui tingkatan-tingkatan organisme. Selanjutnya, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis adaptasi makhluk hidup. Kemudian, mengetahui komponen-komponen biotik dan contohnya. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui jenis simbiosis antar makhluk hidup dan contohnya. Dalam ilmu ekologi, manusia hidup di bumi tidaklah sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup secara bersama, secara netral, atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka, manusia tidaklah dapat hidup. Jadi, intinya manusia, tumbuhan dan hewan akan hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Secara umum, di masyarakat sering disebut istilah lingkungan hidup cukup dengan lingkungan saja. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Nah, lingkungan hidup adalah suatu sistem komplek yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan hidup itu terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik, di mana komponen-komponen yang ada di dalam lingkungan hidup tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada lesson ini, kita akan membahas tentang komponen biotik terlebih dahulu. Nah, pada lesson ini terdapat beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu tentang pengertian biotik, kemudian tentang faktor biotik, kemudian tentang komponen biotik itu sendiri, dan yang terakhir yaitu tentang interaksi antar komponen biotik. Nah, masuk ke bagian yang pertama, apa sih itu pengertian biotik? Biotik berasal dari bahasa Inggris, yang merupakan salah satu komponen atau faktor dalam lingkungan. Komponen biotik meliputi semua faktor hidup, yaitu kelompok organisme produsen, konsumen, dan pengurai. Ciri-ciri faktor biotik yaitu, yang pertama, bernafas, tumbuh, berkembang biak, iritabilita, makan dan minum, melakukan ekskresi, dan yang terakhir, beradaptasi dengan lingkungannya. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme, yang meliputi individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Adapun tingkatan-tingkatan organisme tersebut dimulai dari yang pertama yaitu individu. Individu merupakan organisme tunggal, contohnya seekor tikus, sebatan pohon mangga, dan seorang manusia. Pada tingkatan selanjutnya, terdapat yang dinamakan dengan populasi. Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut dengan populasi. Misalnya, populasi pohon kelapa di Desa X pada tahun 2013 berjumlah 500 batang. Pada tingkatan selanjutnya, terdapat komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah populasi ikan, populasi ganggang, dan populasi hewan di sekitarnya membentuk komunitas terumbu karang. Dan pada tingkatan yang terakhir, terdapat yang namanya ekosistem. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan suatu kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Contoh ekosistem yang pertama yaitu bioma hutan hujan tropis. Kemudian ada bioma padang rumput. Kemudian juga ada bioma padang pasir. Kemudian yang terakhir mungkin ada bioma tundra. Dan masih banyak lagi bioma-bioma yang lain. Dalam mempertahankan hidup, biasanya setiap individu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Ada beberapa macam adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah dengan gigi-gigi khusus, moncong, paruh, daun, dan akar. Gigi hewan karnivora atau pemakan daging beradaptasi menjadi 4 gigi taring besar dan runcing untuk menangkap mangsa. Serta gigi geraham dengan ujung pemotong yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya. Selain itu, contoh makhluk hidup yang beradaptasi dengan menggunakan moncong, contohnya adalah terenggiling. Terenggiling besar adalah hewan menyusui yang hidup di hutan rimba Amerika Tengah dan Selatan. Makanan terenggiling adalah semut, rayap, dan serangga lain yang merayap. Hewan ini mempunyai moncong panjang dengan ujung mulut kecil tak bergigi dengan lubang berbentuk celah kecil untuk menghisap semut dari sarangnya. Hewan ini mempunyai lidah panjang dan bergetah yang dapat dijulurkan jauh keluar mulut untuk menangkap serangga. Kemudian, yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya adalah kelenjar bau, kantong tinta, dan mimikri pada kadal. Kelenjar bau, contohnya adalah musang. Musang dapat mensekresikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur. Sekret tersebut berfungsi untuk menghindarkan diri dari musuhnya. Kemudian kantong tinta, digunakan oleh cumi-cumi dan gurita. Cumi-cumi dan gurita memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam. Bila musuh datang, tinta disemprotkan ke dalam air sehingga di sekitarnya musuh tidak dapat melihat kedudukan cumi-cumi dan gurita. Yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya, pura-pura tidur atau mati. Beberapa hewan berpura-pura tidur atau mati, misalnya tupai virginia. Hewan ini sering berbaring, tidak berdaya dengan mata tertutup bila didekati seekor anjing. Kemudian ada juga yang melakukan migrasi. Ikan salem raja di Amerika Utara melakukan migrasi untuk mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. Ikan ini hidup di laut. Setiap tahun, ikan salem dewasa yang berumur 4-7 tahun berkumpul di teluk di sepanjang pantai barat Amerika Utara untuk menuju ke sungai. Selanjutnya, kita masuk ke komponen biotik. Jadi, komponen biotik itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu produsen, konsumen, dan dekoposer. Produsen yang berarti penghasil. Dalam hal ini, produsen berarti organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tumbuhan hijau atau tumbuhan yang mempunyai klorofil. Sedangkan, di dalam ekosistem perairan, komponen biotik yang berfungsi sebagai produsen adalah berbagai jenis alga dan fitoplankton. Komponen biotik yang kedua, yaitu konsumen. Konsumen berarti pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri, tetapi menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Organisme yang secara langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau adalah herbivora. Oleh karena itu, herbivora sering disebut dengan konsumen tingkat pertama. Karnivora yang mendapatkan makanan dengan memangsa herbivora disebut konsumen tingkat kedua. Karnivora yang memangsa konsumen tingkat kedua disebut dengan konsumen tingkat ketiga, dan seterusnya. Komponen biotik yang terakhir, yaitu dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah komponen biotik yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Dengan adanya organisme pengurai, unsur hara dalam tanah yang diserap oleh tumbuhan akan diganti kembali, yaitu berasal dari hasil penguraian organisme pengurai. Meskipun penyebaran makhluk hidup pada umumnya dipengaruhi oleh adaptasi terhadap lingkungan biotik, makhluk hidup juga dipengaruhi oleh interaksi biotik dengan individu lainnya. Jika interaksi yang terjadi menyebabkan individu berbeda spesies tersebut, hidup secara permanen dalam jangka waktu yang lama dapat disebut dengan simbiosis. Terdapat beberapa simbiosis yang terjadi di alam, yaitu predasi, kompetisi, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis yang pertama yaitu predasi, termasuk di dalamnya parasitisme. Merupakan interaksi predator dan mangsa. Contoh predasi yaitu hubungan antara serigala dan kambing. Pada predasi, terdapat individu yang diuntungkan dan yang dirugikan. Simbiosis yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi adalah interaksi yang menyebabkan persaingan pada kedua individu. Kompetisi yang terjadi pada hewan, contohnya adalah macan tutul dan macan kumbang yang sama-sama akan membangsa kerbau liar. Selanjutnya, terdapat simbiosis komensalisme. Merupakan interaksi antara dua individu yang menguntungkan salah satu pihak, namun yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya adalah alga yang hidup di atas cangkang penyulaut dan barkanel yang hidup di kulit ikan paus. Dan yang terakhir, terdapat simbiosis mutualisme, yang merupakan interaksi antara dua individu dan menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, interaksi antara trikonimpa dan rayak. Nah, sekian bahasan pada lesson kali ini. Sampai jumpa di lesson selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lesson selanjutnya.